Hai organisasi kemasyarakatan yang memberikan warna baru di Provinsi Jambi Ikatan Pemuda Karya atau IPK yang bermarkas di Teho dan Pal 10 ini IPK memberikan nuansa tersendiri program-program yang begitu menonjol salah satunya pemberdayaan sumber daya manusia khususnya kaum milenial di bawah organisasi sayapnya IPK yaitu SAPMA program kepemudaan dan pelatihan bekerjasama dengan instansi pemerintah salah satunya diskepora kota dan Provinsi Jambi yang sudah berjalan dengan baik pemerintah kota Jambi menyambut positif kehadiran organisasi masyarakat IPK ini ini yang kami inginkan organisasi masyarakat bisa bersinergi dengan pemerintah dan membangun sumber daya manusia secara bersama-sama kami berterima kasih banyak harapan kami nantinya banyak bermunculan organisasi masyarakat seperti IPK ini ujar diskepora Provinsi Jambi hari ini Selasa 23 Maret 2021 bertempat di aula dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi Jambi telah diadakan pelatihan bahasa Mandarin tingkat dasar oleh DPD SAPMA ikatan pemuda karya Provinsi Jambi berkerjasama dengan dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi Jambi turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPD SAPMA IPK Provinsi Jambi Ahmad Supoyo Ketua DPD IPK Provinsi Jambi Hairul Amri Prastiau beserta Sugiman Hadi Salah Satu Humas IPK Enraiko Siregar Bendum IPK serta perwakilan kepala dinas kepemudaan dan olahraga Saparian Tony SKMM pelatihan bahasa Mandarin ini menghadirkan pemateri yang juga kader SAPMA IPK yaitu Putri Nurul Tapiani dan Angelina besar harapan agar pelatihan ini terus berlanjut secara rutin ujar Ketua SAPMA Supoyo dan dengan adanya pelatihan bahasa Mandarin yang dilaksanakan oleh DPD SAPMA IPK Provinsi Jambi ini membantu program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia kerja kedepannya Pungkas Supoyo Pungkas Supoyo dan yang menghormat kepada dinas kepemudaan dan olahraga kursi Jambi atau yang mewakili warpa staff Aliantoni SKMM JX kalau tertemu dengan kursi U ya itu termasuk kursinya itu pasti kursi yang di atas gua ini yang baca sendiri jadi setiap kursi depan ini pembacaannya u ini karena emang kalau kan dalam bahasa Mandarin ada nada ini kenapa masuk ke nada kalau masuk ke nada kan ini ada contoh dengan huruf U dengan Su nah jadi Tau Su kasih tahu dulu kalau huruf teman di sini kalau ada huruf U kita namanya Su ya huruf asurnya tunggulah huruf U nah ini setelah kemudian berasa lebih agak jadi pembacaan ini adalah shi 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 shih shi Fungsi nada ini adalah membedakan artis bahasa mandari Dan bahasa mandari memiliki empat nada Nah itu kan penada pertama kita bilangnya adalah nada satu Jadi itu nada datar, pembacaannya Biar ikuti yuk Jadi kalau misalnya orang yang baru belajar biasanya pake pake tangan gitu Jadi yuk Itu apa pake tangan, pake tangan, pake tangan Tunggu ada satu namanya Tidak Tidak Kemudian ada dua nya, nada naik Jadi naik Buat tangan lagi Nah, nada ketiganya Nada ketiganya itu, ini kan turun terus naik lagi Jadi A A A A A Terus yang ada empatnya dihempaskan A A A A A A A Pake tangan, pake tangan A A A A A A A Bisa dihempaskan